Pemirsa demi berangkat ke sekolah, siswa dan guru di Lebak, Banten mengarungi sungai Ciberang sepanjang 70 meter. Mereka menyeberangi sungai dengan perahu karena jembatan permanen yang menjadi akses jalan perusak akibat terjang banjir bandang awal tahun 2020. Sungai Ciberang menjadi akses bagi siswa dan guru di Desa Sajira, Kecamatan Sajira, Lebak, Banten menuju sekolah. Mereka menyeberangi sungai berarus deras demi mengikuti proses belajar-mengajar di sekolah. Para siswa dan guru mengarungi sungai karena jembatan di desa mereka rusak diterjang banjir bandang awal tahun 2020. Siswa maupun pengajar was-was saat menyeberangi sungai. Mereka khawatir ada banjir bandang susulan ketika berada di perahu menyeberangi sungai Ciberang. Jika dihulu sungai hujan, maka aliran air bisa naik dan dikhawatirkan membahayakan warga yang ada di perahu. Takut ya? Takut. Itu kenapa jalan air rusak? Karena jembatannya rusak. Jembatannya sempat dibangun lagi ya, biar kita... Apa ya? Gaca ada seginya? Ya, luar apa. Hanya gak gaca ada seginya? Lebih semata gitu, biar mudah aksesnya. Saya juga akses jalan pertama istilahnya ya. Warga berharap adanya bantuan jembatan darurat agar tidak menyeberangi sungai untuk beraktifitas.